Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih di belajarnya saya channel kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana cara menggunakan template yang kita bagikan tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan untuk file cdr dan juga phd nya tetap di channel ini jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan filenya kita langsung pada pembahasannya disini teman teman perlu diketahui kita sudah menyiapkan 2 ekstensi file 3 untuk adobe photoshop yaitu phd dan 1 untuk cdr coreldraw jika dilihat teman teman kita buka dulu untuk file cdr nya dan juga untuk file phd nya sebelumnya mohon maaf teman teman jika suaranya ini kurang jelas atau ada berisik berisik karena kebetulan rumahnya di pinggir jalan dan banyak orang berlalu lalang oke kita langsung ke file cdr nya dulu oke teman teman disini adalah file cdr coreldraw yang kita bagikan dalam satu file itu ada tiga ya karena template nya ini nanti tinggal dipakai saja saya akan contohkan salah satu dari desain yang akan kita bagikan oke yang ini ada tiga ukuran ya 1x3 85x120 ya kalau tidak salah ini untuk x banner kalau ini untuk banner 1x3 oke teman teman jika dilihat disini ada bagian area untuk modelnya dan juga ada bagian area untuk contoh produk ya disini icon sosial media dan juga ada bagian harga disini ada untuk deskripsi sedikit lalu disini ada bagian kategori ya barangkali teman teman meslima sel itu maksudnya untuk busana yang digunakan untuk perempuan saja dan ini ada mereknya disimpan di bagian sebelah tengah nanti teman teman bisa digunakan dengan mereknya masing-masing oke cara memasukkan modelnya teman teman yaitu dengan cara dimasukkan aja ya ini kita ambil gambar-gambarnya itu dari unflash.com teman teman ya oke jadi tinggal diturunkan aja ya seperti ini tentukan angle nya bila mana belum kelihatan bisa menggunakan transparan tool disini nah seperti ini ya jadi kita lihat dulu oke seperti ini nah kebetulan disini fotonya angle nya eh harusnya lebih luas ya untuk posisi background nya jadi kalau misalkan background nya luas itu seluruh objeknya secara umum bisa masuk kebetulan modelnya disini kita ngambilnya close up aja caranya setelah itu teman teman di tekan ctrl n ya nah ini kan ada warna putihnya ya warna putihnya dipilih ya teman-teman lalu ditekan ctrl n kembali ya sebentar ini yang terpilihnya adalah grade eh apa bayangannya ya atau shadow nya yang ini ctrl n oke masih ada nah seperti ini setelah itu teman teman silahkan untuk transparansi nya di chakra aja lalu tinggal dipilih disini ada shape tool turunkan ke bawah oke dan ini juga sama tinggal dinaikkan ke atas oke seperti itu itu cara memasukkan modelnya dan yang ini bisa kita naikkan kembali disesuaikan aja ya untuk eh ini ini adalah sedangnya teman-teman karena dibuat di Adobe Illustrator jadi sedangnya itu sudah menjadi PNG ya nanti teman-teman bisa digunakan kembalilah yang menggunakan efek sedang dari sini seperti itu nah itu untuk cara memasukkan atau modelnya di dalam frame utama ya selanjutnya untuk teks silahkan diubah aja tinggal digunakan text tool diklik aja dua kali lalu ada objek yang dimasukkan ke dalam satu buah frame nah caranya teman-teman mudah sekali jadi ungroup all aja dulu klik kanan lalu ada power clip inside nah seperti itu lalu ada feed ada preparationally nah seperti ini lakukan hal yang sama untuk yang lain tinggal dilengkapi aja data-datanya itu cara teman-teman menggunakan di CorelDRAW bila menggunakan di Adobe Photoshop tidak jauh beda teman-teman tapi disini untuk Adobe Photoshop ada kelebihannya sedikit yaitu kita bisa kustomisasi warna secara mudah kalau disini objeknya teman-teman ini ada bisa diubah juga ya tapi di bagian yang ininya teman-teman kita buatkan jadi PNG warna birunya karena kesulitan ketika kita membuatkannya menjadi format CDR ya kalau disini teman-teman yang di Adobe Photoshop itu mudah ya jadi kita tarik aja seperti itu ya tekan enter dulu seperti yang tadi berarti angle-nya ya disamakan kita buka di menu layer nah disini ada banyak sekali layer layer jadi tinggal di ungroup aja dulu seperti itu lalu kita turunkan dengan kontrol peg maksud saya kontrol kurung-kurawal kiri ya sampai si modelnya itu ada di bagian frame yang eh atas bagian putih ya nah ini sudah mulai masuk teman-teman terus aja seperti itu Oke kalau misalkan sudah masuk nanti nah seperti ini kan nah bisa dilihat teman-teman ya jadi ini ada di bagian atasnya teman-teman ya Oke kita cek dulu nah ini adalah bagian warna putihnya ya di bagian bawah sedangkan kalau yang ini adalah bagian warna birunya nah berarti kita dipilih warna birunya karena warna putihnya itu adalah seluruh ya seluruhnya kita pilih aja warna birunya yang ini ditekan kontrol lalu diklik nah ini kita sudah punya teman-teman satu buah seleksi ya tapi ini di bagian bawahnya setelah itu eh kita input ya nah disini ada select lalu ada modify maaf saya inverse nah yang ini jadi kebalik ya jadi ke bagian belakang nah tadi kan ada yang ini ya ada yang gambarnya disini atau modelnya teman-teman jadi tinggal di search dulu tahini model yang tadi ya tinggal gunakan crit clipping mesh nah ini sudah ada tidak kelihatan kenapa karena di bagian yang input tertimpa warna putih ya jadi tinggal naikkan ke atas nah seperti itu jadi kontrol sip kurung kurawal kanan yaitu menggunakan cara yang frame di input atau teman-teman bisa menggunakan dengan cara eh yang ini di Scroll dulu ke bawah nah yang putih yang ini ya teman-teman diklik aja nah kalau ini sepertinya udah pas jadi kita naikkan aja ke atas yang tadi nah ini di create clipping mesh kembali nah seperti itu sebentar maaf eh harusnya kita pilih dulu ya lalu kita create clipping mesh seperti ini oke kita ulangi nah ini kan masih ada ya untuk objeknya tidak apa-apa ya kita naikkan dulu ke atas oke ini sudah ada sekarang kita turunkan ke bawah kontrol sip kurung kurawal kiri nah ini pada bagian putihnya diturunkan nah seperti itu ini lebih sempurna sepertinya teman-teman jadi dibuat create clipping meshnya yang ada di grup disini nah lalu disimpan bagian eh frame objeknya tadi yang diseleksi di atas warna putih jadi disimpan disini aja seperti itu teman-teman oke itu untuk mengubah model maaf maksud saya untuk memasukkan model dan selanjutnya untuk mengubah objek teman-teman bisa menggunakan warna yang bagian dari hue saturation jadi tinggal dipilih aja ya ini banyak grup grupnya teman-teman teman-teman bagian mana yang ingin dirubah warnanya seperti itu oke caranya mudah saja jadi kita merubah warnanya dengan cara hue saturation nah misalkan kita ingin mengubah warna biru yang ini ya nah berarti kita pilih aja brightness ada hue saturation disini di bagian nah yang ini oke udah ada ya jadi tinggal kita geser aja teman-teman nah udah kelihatan perubahannya seperti yang ada digeser pada gambar teman-teman tapi di bagian modelnya juga ikut berubah ya Nah supaya tidak ikut berubah teman-teman bisa masuk pada menu layer disini create clipping mesh nah ya Nah otomatis ini ketika diubah seperti ini hanya objek yang berada di bawah satu layer aja seperti itu Oke itu mungkin untuk template yang lain juga sama cara menggunakannya tinggal disesuaikan untuk bidang background yang ada di bagian modelnya supaya bisa memenuhi seluruh dari prem yang sudah disediakan oke silahkan di download linknya ada di deskripsi ini terima kasih sudah menonton salam belajar Nesia channel